Intro Apa kabar, nah masih dari kota Medan Nah siang ini saya ada di daerah jalan Walter Mungun Sidi Persisa di jalan karya bersama Karena di belakang saya ini ada seorang pedagang kuliner Yang bisa dibilang legendaris Karena dia sudah ada sejak tahun 83 Tapi kali ini saya gak sendiri Karena saya ditemani oleh seorang yang namanya food vlogger Dia youtuber juga asal kota Medan Namanya Koko Jimmy Nah ini dia, ini dia Nah, Medan Food Channel Gede mana badan saya, Madia? Gede, imbang lah ya Nah, kalau hari ini saya dapat rekomendasi Nge-review mesok nih Nah, gimana kira-kira? Menurut tanggapan Koko Jimmy Tempatnya? Kalau dilihat dari tempatnya kita gak tau ya Yang penting kita langsung sikat-sikat makanannya aja ya kan? Langsung makan makanannya? Dengan cocok gak? Nah, nanti Nanti tapinya Kalau sekarang kita jangan sikat-sikat dulu kan? Nanti kita tanya-tanya dulu sama pedagangnya Baru nanti kita hajar semua makanannya ya Oke deh Kalau gitu kita gak usah lama-lama lagi ya Boleh cuaca pun sedikit gak mendukung ya kan? Sedikit gak mendukung Tapi buat kalian yang ini Yang mau tau siapa Koko Jimmy Kalian boleh kepoin Youtubenya apa namanya bang? Medan Food Channel Medan Food Channel Jadi buat subscriber saya Dimana saja berada Khususnya Kota Medan Jangan lupa untuk Kepoin channelnya Apa? Medan? Medan Food Channel Medan Food Channel Semua makanan enak Makanan murah Dari kaki lima Menengah ke bawah Yang enak-enak Ada di Medan Food Channel Oke kalau gitu Langsung aja bang ya Iya lah ini cuacanya udah paten nih Cocok untuk makan misup nih Oke nah Oke kan Oke Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu ini Sama Mbak siapa ini? Yana Mbak Yana? Iya Nah Mbak Yana Ini dagang misup disini tuh udah lama? Udah Dari 83 83? Iya Nah dari 83 dulu Mbak Yana Udah Mbak Yana yang dagang? Enggak lah masih lama Oh ini Mbak Yana generasi kedua ini? Iya Nah terus yang didagang disini apa? Misup aja Kami hanya misup Ada ceker Ada rembelok Ada telur muda Ada sate-satean Ada kue-kuean Oh ada Ada cemilan-cemilannya juga? Nah ini Tiap hari buka? Tiap hari Terkecuali hari besar lah Hari besar Kayak lebaran kemarin Iya Nah buka tiap hari jam berapa Mbak? Dari jam 10 Jam 10 siang sampai? Sampai malam lah jam 8 Habis-habis bubar? Iya Nah ini bisa juga dipesel secara online? Bisa Cuma kami gosok Gosok doang Oh maksudnya datang beli bayar gitu Oh gak pake aplikasi Gini-gini harga yang berapa ya Buk? 5 ribu Pak 5 ribu Bisa makan jengol Nah terus kalau kita bicara mulai dari cemilan mulai sampai Mbak Soja itu Mbak itu di range harga berapa Mbak? Kalau misopnya 17an, kalau gorengannya 1500, sate-sateannya 5000 Oh selain misop, ada minuman juga ya? Ada jus Ada jus-jusan Ada minuman botol Ada kuah Ada goreng apa ini kerupuk-kerupuk Oh Nah ini lokasinya di mana Mbak? Jalan karya bersama Jalan karya bersama Mongon Sidi Mongon Sidi ya Oke deh Mbak Saya mau nyobain aja lah Nah saya pesen 2 sama teman saya Oke Minya mie apa? Ada mihun, mie putih, mie putih, mie tiaw, mie kubin Ini mau apa? Hmm Mie kuning campur kue tiaw Mie kuning tiaw Putih Putih Bihun campur kue tiaw Putih tiaw Nah saya Mie yang yang recommended apa Mbak? Yang paling best seller apa? Orang sih, mie hun Mie hun ya? Oke deh saya pesen mie hun ya Oke Pakai rempelnya? Pokoknya kasih yang paling spesial aja Mbak Nah ya Kalau jadi ini mau yang jumlah atau yang biasa? Biasa aja Yang biasa aja ya Oke deh mudah-mudahan sukses Mbak ya Amin Amin Sekarang udah bersama Mbak Nur Afni Mbak Nur Afni ya? Ya bener Ada hubungannya dengan Nur Afni Oktav ya? Gak ada Gak ada ya? Gak ada Saudara ini aja Saudara apa namanya? Saudara senama Mbak mau tanya ini Sebelumnya sudah pernah makan misop disini? Udah sering Sering ya? Ada sering Nah kalau kesini apa sih yang spesialisnya? Ya misopnya, misop kampungnya sama itulah jengkol 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 Jadi kalau kesini pasti makan jengkol ya? Ya tinggantung juga kalau ada Kalau gak ada ya Ini kayaknya gak ada Ini ada jengkolnya tapi gak ada sate kerangnya nih Mbak ya? Sate kerangnya gak ada Biasanya sate kerangnya juga suka Nah untuk harganya sendiri gimana Mbak? Ya terjangkau lah Pak Terjangkau lah ya Terjangkau gak terlalu ini kan di Merakyat lah Merakyat lah Jadi sekarang kita mau apa ini? Koko Jimi ya? Koko Jimi Nah sekarang pesanan kita udah datang ini Nah terus Kita cobain lah semuanya Yang ada di sini nih Yang ada di mana? Misop Tuti ini ya? Misop Bu Tuti Ini ada laler nih Gara-gara kira-kira ada apa ini Pak? Jangan-jangan gara-gara nyumbu jengkol nih ya Hahaha Jadi di sini tuh Coba Apa ini? Kita pesan beberapa menu ya Ini menu komplit ini ya Nah ini minuman kita datang dulu nih Minumannya udah datang Oke Ini minuman kita udah datang nih Buka di tempat lagi Buka di tempat jadi Jadi masih betul-betul masih fresh ya Nah ini badak ini Gak endorse ya Nah ini yang saya pesan Bihun campur kuitiau Bihun campur kuitiau Atau punya Bang Uncok Bihun campur mie kuning Iya Gak tau nih Salah gak? Nah kita lihat dulu nanti Bang Nah tapi di sini Bang Ini ada topping-topping macam-macam ini Bang Ini ada telur muda Katanya biasa jarang-jarang ada nih Telur muda nih Ini juga ada Bang Ada keluar tua juga ya kan Ini porsinya 5.000 Porsinya 5.000 Ada empelanya ya kan Nah 8.000 8.000 Yang ini Cager Goceng aja Jadi semua di sini yang paling murah itu harganya 1.500 Kayak gini Ya 1.500 yang paling mahal mie nya 17.000 Hmm Oke deh Bang Daripada kita nge-nge-nge-nge terus Sekarang kita cobain dulu Bang Iya Tapi kita pastikan dulu Bang Pasanan kita tadi Bang Hmm Nih ya kan Intip dulu Intip dulu Wah Jadi dia ini Nah ini ya Bang punya Bang Hmm Nah jadi salah nih Ini ya Bang punya ini Dia pakai kuitiau dia Jadi kalau kuitiau itu di sini istilahnya mie besar Kalau mihun mie kecil ya Nah Jadi ini ukurannya saiznya ini juga Bang Waduh Ngeri ya Hmm Jadi ini ada juga tulang-tulang ayamnya Hmm Jadi katanya sehari mereka bisa ngabisin Sekitar 35 kg ayam Waduh Nah Karena mereka buka ini dari jam 10 sampai jam 10 juga Nah ngasihnya sama tulang-tulang yang sekalian Iya Hmm Hmm Ini Biasa kan kita tahu kalau makan mie sop itu kan biasa Hmm Suhiran ayamnya halus-halus ya kan Halus-halus Kalau ini gede-gede nih Ini suhiran ayamnya jumbo-jumbu Jadi Sekarang kita icip dulu Saya mau icip kuahnya dulu Bang Kuahnya itu gurih Manis Tapi tadi saya tanya Ini pakai gula merah nggak? Dia bilang nggak Mereka itu cuma berani bumbu aja katanya Hmm 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 Nah Jadi pas ini kita makan siang nih Bang ya Hmm Terus ini memang asli kardu ayam ya Hmm Nah nanti kan ada kan yang berperansakan ada Kardu sapi ya kan Hmm Atau Atau tulang-tulang sapi ya kan Tapi ini nggak Nggak Bang Ayam Ayam Saya tanya Kenapa kok ayam Karena kan di sini tuh di Medan itu ada Turunan India Nah Kalau ini pakai kaldu sapi mereka akan makan Bang Betul-betul Nah Ternyata saya dikasih bihun nih Bihun tempatnya Kita jajal dulu nih Hmm Kita coba sebelum Sebelum dijajalin cabai ya Hmm Kita coba aslinya dulu ya kan Memang Nah Mau bos Hmm Sikat Jadi Tagarnya Medan street food itu Apa bang Mau bos gitu Hmm nggak Sikat bos Hmm Mantap Tapi Kalau bagi saya yang pecinta pedas ini Ini masih tergolong manis ya Manis Manis Nanti kita racik sikit dulu ya Hmm Pakai saus sambal ya kan Yang doyang kecap ada ya kecap Hmm Cabainya cabainya Hmm Kayaknya mantap nih cabainya Hmm Jadi Ini suatu kebanggaan buat saya Karena hari ini saya bisa berkolaborasi Dengan Oko Jimmy ini Medan street food ini Nah Medan food channel Eh Medan food Saya bilang tadi apa Medan street food Medan street food Medan food channel Gitu loh Dia Food vlogger Dia ngangkat makaran-makaran betul-betul The real food street ya Hmm Yang penting kalau mau nyari yang enak Murah Cocok di kantong nggak bikin bolong Wajib ke Medan food channel Mantap nih Ini cabainya golongan enak nih cabainya Hmm Sekarang kita mau jajak Oh ini bang Ini paling favorit nih bang Ini jenggi Hahaha Ini tadi menurut testimoni dari Ini paling mantap betul ya bang Hmm Coba dulu lah Ternyata kurang pedes juga ya Hmm Ini Ini udah sendok ke tujuh nih Jenggolnya itu lembut Hmm Agak pedes Tidak rekomendasi buat anak-anak Hehehe Bumbu rendangnya juga berasa banget Hehehe Jadi selalu saya bilang Kalau ini Kayak kita makan hati sapi bang Hmm Hmm Jadi tidak tidak berasa bau gitu loh Hmm Nah mungkin nanti di rumah yang baru kerasa baunya ya Hehehe Jarang-jarang saya lihat Orang turunan Chinese itu senang makan jenggol Ini Kojimi Ya kan Badannya juga Dia makmur terus nih Jadi kalau bicara food vlogger Youtuber Kuliner Kalau nggak gemuk Berarti belum sukses bang ya Belum sukses ya Ampun Hah Om Ada ini Ada riso juga Ada tahu Hmm Ada ini Ceker Hmm Ada ini Hati Ampel lah Kalau disini bilang Rempelok bang ya Hmm Makan mie top ini Harus ada pendampingnya Hmm Jadi kalau orang bilang Palu gak ada bang ya Hahaha Apa lo mau Gue ada Hmm Kalau saya pakai sambal yang dari jenggol ini aja udah mantap nih bang Ternyata jenggolnya juga agak pedas ya Tiap-tiap orang ada selerahnya masing-masing ya Hmm Hmm Ini coba tahunya lah Tahunya Tahunya Jadi intinya Ini suatu kebanggaan buat saya Hmm Medan Food Channel ini Mau berkolaborasi dengan channelnya Bang Ucok Ganteng ya kan Emang Sesama Food vlogger sama youtuber itu emang harus saling super bang ya Pastinya Nah Kok gak ada ruginya juga Bang ya Oke Hmm Hmm Tahunya banyak eh Isinya agak pedih Hmm 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 Ada emping ya 5.000 Nah Saya mau nyobain ini ya Bang Telur Telur mudanya Hmm Nah ini Jadi telur muda ini Telur yang ada Ya Di dalam Apa namanya Tembolok ya Hmm Pasternya 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 Saya sekarang mau nyobain tahunya nih Bang Hmm Tahunya Ya Isinya padat nih Malulah Saya orang Jakarta kalau makannya kalah sama orang Medan ya Nah ya Hmm Enak Jadi bukan cuma nih mati misop aja ya Hmm Banyak Tapi ada aneka ragam ya Dan harganya juga cuma dari 1.500 sampai 17.000 udah udah bisa makan enyang nih Bang Hmm Jadi semuanya mantap ya Mantap Nah jadi buat kalian yang pingin penasaran pingin nyobain yang namanya misop butrutu ini Nah Kalian boleh datang ke jalan karya bersama Alamat lengkapnya nanti ada di deskripsi Nah mudah-mudahan informasi ini bisa berguna dan bermanfaat Sekaligus bisa menjadi rekomendasi buat kalian dalam berburu kuliner di kota Medan Pak ya Ya betul Nah Dan jangan lupa juga Buat Subscriber saya Nah Jangan lupa juga Subscribe juga Punjungin juga channelnya Medan Medan Food Channel Medan Food Channel Karena dia memberikan informasi-informasi semua kuliner Mulai dari kaki lima sampai menengah Menengah ke bawah Menengah ke bawah Menengah ke bawah bang ya Ya Nah Dan follow instagramnya juga sama bang ya Instagramnya Medan Underscore street Underscore food Nah Jadi Buat kalian juga Sekedar informasi Apabila kalian punya yang namanya rekomendasi kuliner Yang legend yang viral unik enak Nah kalian boleh DM langsung ke channel Bang Ucak Ganteng ke IG nya DM langsung nanti kita review bareng-bareng Atau ke kolom deskripsinya Boleh ya Nah Ya kan Sampai jumpa di liputan kuliner berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita makan lagi nih Oke Oke